Persekutuan tusuk kondi kemala jilid 7. Pemuda yang angkuh. Bagian 13 lalu lalang. Ha, ha, engkau anggap cagiyok ini orang macam apa seru putra marga cakepoh itu, sama-sama menempuh bahaya, sama-sama menderita. Mati hidup pun harus bersama pemuda itu menutup kata-katanya dengan menamparkan lengan bajunya lebih gencar. Hang Ping tergetar semangat. Sambil bersuit nyaring dan menahan rasa sakit pada lengan kanannya, ia tamparkan tangan kiri dengan seluruh tenaganya. Karena marah, Hang Ping telah menggunakan ilmu tenaga dalam bus yang sin keng ajaran Hui Gong Sian Su. Karena baru pertama kali itu menggunakan, tak tahu ia bagaimana perbawanya. Ribuan ekor tawan beracun berhamburan jatuh di tanah. Tekanan mereka pun berkurang. Tetapi Hang Ping sendiri pun juga menderita. Karena menumpahkan tenaganya, ia tak dapat menguasai jalan darah pada lengannya yang terkena racun itu. Akibatnya racun meliar menyerang ke ulu hati. Dadanya terasa lindung kesemutan. Hawa murni lepas membinal ke seluruh tubuh. Saudara Cha, tinggalkan aku, aku sudah tak ada harapan lagi. Akhirnya ia berseru. Ketika Cha Giok berpaling, dilihatnya Hang Ping sudah terhuyung-huyung tak dapat berdiri tegak. Cha Giok cepat menghalau kawanan tawan lalu meminta Hang Ping supaya duduk bersemedi. Setelah melihat pemuda itu dapat menahan serangan tawan, Hang Ping segera menurut. Berkat ilmu semedi ajaran Hui Gong Siansu, dalam waktu yang singkat dapatlah ia menghimpun lagi tenaga murninya yang telah berpencaran itu. Rasa nyeri pun berkurang separuh. Ia tak tahu sampai di mana tingkat tenaga dalamnya. Hanya setelah merasakan agak baik, ia makin bersemangat. Seluruh semangat ditumpahkan untuk mengerahkan seluruh tenaga murni dan menyalurkannya ke sekujur tubuh. Ternyata berhasillah ia menghalau racun yang sudah menyerap ke dalam tubuh itu. Racun mulai mengucur keluar. Sambil menempur kawanan tawan, diam-diam Cha Giok memperhatikan keadaan Hang Ping. Dilihatnya pemuda itu duduk bersemedi pejamkan mata. Ubun-ubun kepalanya mengepuluap. Diam-diam Cha Giok, heran, mengapa pemuda itu sedemikian hebat tenaga dalamnya. Dalam sepuluh tahun lagi, tentu tiada tandinya. Hektometer, jika saat ini tak kulenyapkan kelak tentu berbahaya sekali, seketika timbulah nafsu pembunuhan dalam hati pemuda Cha itu. Robekan baju dipindah ke tangan kiri dan tangan kanan dikepalkan keras-keras. Pada saat ia hendak turun tangan, tiba-tiba terlintas pikiran baru, ah, jika sekarang kulenyapkan, aku tentu kehilangan seorang tenaga yang berharga. Keadaan saat ini amat berbahaya sekali. Lembah seribu racun, lembah raja setan dan tokoh-tokoh sakti dalam dunia persilatan sama berkumpul di sini. Begitu pula pengemis sakti contoh pun muncul. Kedua tokoh aneh si Kate dan si Bungkuk dan lelaki berkudap putih yang berpakaian kimih, pengawal istana, merupakan batu perintang yang tak mudah diialui. Jika sekarang kubunuhnya, aku tentu menderita kerugian sendiri. Ah, lebih baik ku pertangguhkan pembunuhan itu sampai pada lain waktu yang sesuai. Saat ini akan kugunakan tenaganya untuk menghadapi musuh-musuh yang tangguh cepat sekali. Pemuda itu berpikir dan mengambil keputusan. Ia pindahkan lagi robekan lengan baju ke tangan kanannya. Dan mulailah ia menghantam kawanan tawon itu lagi seraya bertanya kepada Han Ping, bagaimana, apakah keadaanmu bertambah baik Han Ping membuka mata, mengangguk tersenyum lalu pejamkan mata lagi. Tiba-tiba suara suitan melengking tinggi, mendesak suara harpa. Suitan itu bagaikan iblis merintih-rintih menyayat hati. Sebagai seorang yang berpengalaman tahulah Cagiyok bahwa tak lama tentu akan terjadi suatu perubahan yang tak menguntungkan. Diam-diam ia curahkan seluruh perhatiannya untuk mengamati kesekeliling penjuru. Juga Han Ping terganggu pikirannya. Ia membuka matu dan memandang kesekeliling. Dengan demikian dua kali ia telah menghentikan penyaluran tenaga dalamnya. Suatu hal yang sesungguhnya merupakan pantangan besar. Tiba-tiba racun yang berhasil digiring keluar dari kulitnya itu, kembali merangsang balik ke dalam tubuhnya. Tetapi karena ia sedang bersemedi, perubahan itu tak terasa olehnya. Suitan itu makin melengking tinggi dan beberapa saat kemudian terdengarlah suara mendesis-desis dari empat penjuru. Ular beracun teriak Cagiyok yang cepat dapat mengenali apa artinya bunyi itu. Han Ping memandang tajam-tajam kesekeliling. Memang benar. Beberapa tombak jauhnya, dilihatnya benda-benda yang bergerak-gerak mendatangi. Benar, memang ular beracun, ia menghala nafas. Cagiyok memperhatikan bahwa sekalipun di empat penjuru terdapat banyak pohon-pohon bunga, tetapi tak tampak barang sebatang pohon yang dapat dijadikan tempas miunyi. Namun ia masih tetap bersikap tenang sekali, serunya tertawa, dari atas diserang tawan beracun dan dari bawah diserbu ular berbisa. Saudara Ji, malam ini kita tentu binasa titik tiba-tiba Han Ping berbangkit, serunya, atas kesungguhan hati saudara melindungi diriku aku berterima kasih sekali. Keadaanku sekarang sudah banyak sembuh. Silahkan saudara mundur biarlah aku yang menempur kawanan ular itu. Mudah-mudahan saudara dapat lolos dari bahaya di sini tidak sahut Cagiyok tegas, aku merasa bahagia apabila mati berdampingan dengan saudara, dalam pada itu kawanan ular pun sudah tiba. Han Ping menghantam. Sepuluh ekor ular yang maju paling depan, hancur seketika. Tetapi serempak dengan itu, dadanya terasa sakit. Racun tawan mulai merangsang lagi. Diam-diam ia kerutkan dahi. Namun khawatir menurunkan moril Cagiyok, ia tahankan sakit sekuat mungkin. Tiba-tiba api memancar dan terdengarlah suara orang tertawa. Ketika berpaling kedua pemuda itu melihat seorang pengemis tua tengah duduk di tanah sambil mencekal sebatang obor. Obor digoyang-goyangkan kian kemari untuk menghalau kawanan tawan. Sedang tangannya kanan memeluk sebuah buli-buli arak warna merah. Buli-buli itu tak henti-hentinya diteguk ke mulutnya. Setiap habis meneguk tentu disemburkan ke sekeliling penjuru. Beberapa saat kemudian tiba-tiba obor itu diturunkan ke bawah dan menyalalah suatu lingkaran api yang luas. Tampaknya ia enak-enak saja duduk di tengah lingkaran api itu. Ah, siapa lagi pengemisannya itu kalau bukan pengemis sakti contoh. Rupanya Cha Gyok tahu juga keadaan honting saat itu, buru-buru ia mencegah. Jangan banyak menggunakan tenaga lagi, saudara ji. Ingat, racun tawan dalam tubuhmu itu setiap saat masih dapat merangsang lagi honting mengangguk. Memang ku rasakan racun itu sudah menyerang ke arah ulu hatiku. Harap saudara cepat-cepat tinggalkan tempat celaka ini. Ka Gyok tersenyum ujarnya, hanya satu jalan hidup bagi kita. Iyalah kita harus bersembunyi dalam lingkaran api pengemis contoh itu. Tawan dan ular takut api. Tak mungkin mereka berani mengejar kita. Tetapi sayang selama ini pengemis sakti itu tak baik hubungannya dengan ayahku. Dikuatirkan dia tak mau memberi tempat bagi kita honting menerima ucapan Cha Gyok itu dengan arti yang jujur. Segera ia berkata, ku dengar pengemis sakti contoh itu berjiwa luhur. Jika tahu kita diketung tawan dan ular beracun, dan dia tak mengizinkan kita meneduh di tempatnya, tentu akan menodakan namanya. Dan jika benar dia menolak, lebih baik menempurnya sampai mati baiklah, harap saudara simpan tenaga untuk menempur pengemis tua itu. Mari ku bawamu ke sana kata Cha Gyok seraya menampar kawanan tawan dan ular lalu secepat kilat ia menyambar tubuh honping, terus dibawa loncat. Sebenarnya Cha Gyok mampu untuk loncat dua tombak. Tetapi karena harus membawa orang, ia hanya dapat loncat sejauh satu setengah tombak saja. Melihat akan melayang turun ke tempat gerombolan ular, honting berseru, Saudara Cha, lepaskan aku jangan merontas sahut Cha Gyok seraya gunakan ilmu cian kintui atau memberatkan tubuh, untuk mempercepat dirinya turun ke bumi. Beberapa ekor ular terpijak mati, lalu dengan gunakan tenaga pijakan itu, ia ayunkan tubuh ke udara dan melayang ke dalam lingkungan lingkaran api. Pengemis sakti Chong Tu tak mencegah, pun tak menyambut. Ia hanya gerakan obornya untuk menyalakan kembali bagian lingkaran api yang padam karena tertiup angin gerakan Cha Gyok. Beberapa ekor tawan yang hendak menyelundup berguguran mati karena disongsong obor. Setelah meletakkan honping, Cha Gyok memintanya supaya bersemedi menyalurkan tenaga murni untuk mengumpulkan racun dan diusahakan untuk menghalaunya keluar. Honping sejenak melirik ke arah Chong Tu. Dilihatnya pengemis sakti itu menutup lingkaran api pertahanan diri. Sebenarnya ia hendak mengucap terima kasih. Tetapi demi melihat sikap Chong Tu yang dingin dan seolah-olah tak mengacuhkan, mengkalah hatinya. Hektometer, setiap kali aku selalu merendahkan diri sebagai seorang muda terhadap seorang lociampul. Tetapi engkau selalu bersikap dingin kepadaku, ia menggumam dalam hati lalu berpaling memuka dan duduk bersemedi pejamkan mata. Cha Gyok cukup paham akan watak pengemis sakti itu lapun tak menghiraukan. Diam-diam siap sedia untuk melindungi honping. Tetapi dia berdiri di samping honping dan pengemis sakti berdiri di samping lain. Jadi honping berada di tengah-tengah mereka. Dengan begitu entah siapakah yang sesungguhnya menjadi pelindung. Cha Gyok melindungi honping atau Cha Gyok menjadikan pemuda itu sebagai perisaya pabila Chong Tu bertindak. Gerombolan ular dan kawanan tawan beracun tetap mengejar tetapi tak dapat masuk dalam lingkaran api. Kiranya api itu berasal dari semburan arak pengemis sakti yang disulut dengan obor. Karena arak habis terbakar, api pun makin redup tiba-tiba pengemis sakti meneguk lagi buli-buli araknya, lalu disemburkan keluar. Rupanya arak itu keras sekali, begitu terjelat api terus terbakar. Diam-diam Cha Gyok memperhatikan juga gerak-gerik pengemis sakti itu. Melihat buli-buli dituang tinggi ke atas, Cha Gyok menduga isinya tentu tinggal sedikit. Selaka, kalau arak habis, kita tentu diserbu binatang itu lagi diam-diam ia mengeluh. Tetapi ketika memandang ke arah pengemis sakti, dilihat wajah tokoh itu tenang-tenang saja. Tiba-tiba terdengar suara mendesis-desis dan kawanan ular yang berada di sebelah nuka, berbondong-bondong mundur. Ternyata pohon-pohon yang berada di sekeliling situ karena terbakar api daunnya berguguran jatuh sehingga api makin membesar. Barisan depan dari kawanan ular itu kepanasan dan menyurut ke belakang tetapi karena yang di belakang tak sempat bergerak mundur, mereka saling berdesak dan akibatnya ular-ular di barisan depan itu mendesis-desis kesakitan. Diam-diam Cha Gyok bergirang dalam hati. Pohon itu lebat daunnya. Jika daun-daun itu berguguran, api tentu takkan padam dan bahkan bertambah besar. Asal pengemis sakti itu tak memusuhi dan mau diajak kerjasama, tentulah bahaya dapat diberantas. Tiba-tiba pengemis sakti itu tertawa gelak-gelak, tawan racun, ular berbisa, sudah kuterima dan ternyata hanya begitu saja. Apakah masih ada lain macam acara? Silahkan mengeluarkan agar aku si pengemis tua dapat tambah pengalaman. Jika tidak ada lain acara lagi, harap panggil pulang kawanan binatang itu dan suruh orang datang kemari. Ingin sekali pengemis tua menerima pelajaran dari ilmu kepandayan kaum Laut Selatan yang terkenal sakti. Apabila tak menarik pulang binatang-binatang itu, jangan sesalkan tindakan si pengemis tua yang akan membakar hangus mereka sebagai sambutan, suara harpa dan suitan itu tiba-tiba berubah tenang nadanya. Dan kawanan tawan serta ular itu pun mulai bergerak mundur. Beberapa saat kemudian bersihlah tempat itu dari tawan dan ular. Pengemis sakti Chong Tu serintak berbangkit, melemparkan obornya dan memandang Cagiyok dingin-dingin. Sekali tangannya berayun, tubuhnya pun melambung ke udara dan melayang turun tiga tombak jauhnya. Setelah pengemis sakti itu pergi, Cagiyok berpaling ke arah honping. Dilihatnya kepala pemuda itu basah kuyuk dengan keringat. Rupanya ia sedang mencapai keadaan yang gawat. Diam-diam timbulah pikirannya jahat, saat ini seluruh tenaga murninya sedang berpusat pada serapan bawah. Jika ku hantam salah sebuah jalan darahnya yang penting, tentu dia mati seketika. Jika tak mati, orang ini tentu akan merupakan bahaya besar di kemudian hari. Tetapi kalau dibunuh, pun aku kehilangan tenaga yang berharga. Namun kalau dilepaskan begini saja, mungkin takkan ku peroleh lagi kesempatan sebagus ini demikian silang selisih pikirannya tak menentu. Akhirnya ia berbangkit, mengerahkan seluruh tenaga dalam. Pada saat ia hendak mendaratkan pukulan maut ke pusar belakang honping, sekonyong-konyong dari belakang terdengar suara tertawa melengking, ai, harap saw poh cu menaruh kasihan cagyok terkejut dan menyisihkan pukulannya ke samping. Wutangin pukulan itu mendampar sekelompok api sehingga padam. Saat itu honping pun membuka matu dan berpaling memandang ke arah ongkok api yang terhantam pukulan cagyok itu. Dilihatnya api itu hanya beberapa langkah dari tempat duduknya. Diam-diam ia berterima kasih kepada cagyok. Berpaling ke belakang, ia memberi sebuah senyum kepada pemuda cagyok itu. Tangan geledek cagyok menghela nafas perlahan, ujarnya, karena kuatir mengejutkan saudara yang masih menyalurkan tenaga dalam, terpaksa ku padamkan api itu dengan pukulan. Tetapi tetap membangunkan saudara. Penang dan mantap sekali cagyok mengucapkan kata-katanya yang palsu itu. Sedemikian rupa ia menguasai mimik wajahnya sehingga honping percaya penuh. Tetapi saat itu dua sosok tubuh langsing melayang ke dalam lingkaran api dan pada lain saat sepasang jelita tingling dan tinghang sudah berdiri di samping kedua pemuda itu. Kedua nona itu masih mengenakan kedok yang satu berpakaian hitam dan adiknya berpakaian putih. Tingling menyingkap kedok mukanya, tertawa, kepandaian berbohong dari saupoh cu memang hebat sekali. Ucapannya semerdu seruling nafiri tetapi isinya bohong belaka. Namun dapat membawakan dengan nada dan kerut wajah yang yakin dan tenang. Arh, sungguh beruntung sekali kami berdua dapat menyaksikan kepandaian saupoh cu itu cagyok tersenyum. Arh, harap nona berdua jangan salah paham. Begitu bertemu dengan saudara jiku mintanya supaya menernui nona berdua. Tetapi dia tak mau. Aku pun tak dapat suatu apa mendengar itu seketika tinghang membuka muka lalu menatap ke arah honping, tegurnya benarkah itu benar, honping mengangguk. Bukan kepalang kejut darah itu. Ia tertawa dingin, mengapa engkau takut ketemu kami berdua? Apakah kami akan memakanmu? Aku tak tahan melihat sikap pamanmu yang begitu dingin rangkuh. Hektometer, jika tak mengingat kalian berdua, tentu sudah kuajak berkelahi setelah menenangkan diri. Tingling tertawa, kalau begitu engkau tentu benci kepada kami berdua juga sekalipun honping tak mengerti maksud yang sesungguhnya dari pertanyaan itu, tetapi ia dapat merasa bahwa ucapan nona itu memang mengandung sesuatu yang lain. Ia tertegun. Bukan begitu. Kalian memperlakukan aku baik sekali, pada lain saat ia menjawab. Tingling tertawa, kalau tak membenci kami berdua, bolehkah kami menjadi kawan seperjalananmu? Cagiyo kerutkan alis. Waktu hendak membuka mulut, tiba-tiba ia mendapat lain pikiran dan buru-buru tertawa, lembah Raja Setan dan Margacha, selamanya baik sekali hubungannya. Kalau nona berdua suka bersamaku dan saudara Ji ini, sudah tentu kami menyambut dengan girang sekali, tinghang tertawa dingin, baru berkenalan berapa hari saja, sudah sedemikian erat sekali hubungannya. Cagiyo tersenyum tak menyaut. Hang Ting deliki matuk kepada darah itu tetapi juga tak berkata apa-apa. Tingling menampar perlahan adiknya dan pura-pura mendamperat, uh, budak setan, mengapa bicara tanpa mengindahkan kesepanan ah, tak perlulah nona marah kepada adik nona. Aku suka dengan sikap wajar dari nona Hong, kata Cagiyo. Ih, engkau anggap bicaraku itu merdu didengar tinghang tertawa mengejek. Nadanya halus, melengking tinggi penuh berirama merdu sehingga orang tentu terpikat mendengarnya, sahut Cagiyo. Jadi engkau senang mendengarkan tanya darah itu pula. Jika tiada lain urusan, tentu aku bersedia mendengarkan sampai tiga hari tiga malam, sahut Cagiyo. Tiba-tiba darah itu mencembrut, serunya agak bengis, tetapi apakah engkau yakin aku tentu suka bicara ah, sudah tentu aku tak berani memastikan. Tingling memberi kejapan matuk kepada adiknya dan pura-pura membentaknya, budak hina, mengapa bicara tak keruan yang tak berverguna ia berpaling ke arah Cagiyo dan memintakan maaf untuk adiknya. Ah, tak jadi apa titik baru Cagiyo menyahut, tiba-tiba delapan orang baju hitam muncui dari gerumbul pohon. Mereka membawa ember air dan menyiram api. Cagiyo hentikan kata-katanya dan siapkan sebatang jarum hangwi ciam, sengat tawon. Kalau mereka berani mengganggu, akan diserangnya lebih dulu. Tingling dan Tinghong pun segera melangkah di hadapan Honping. Kedua nona itu siap melindunginya. Tetapi rupanya kedelapan baju hitam itu tak mengacuhkan. Habis memadamkan api, mereka pergi lagi. Cici, mengapa mereka tak melihat kita tanya Tinghang kepada tacinya? Tingling sendiri pun heran. Jelas diperhatikannya bahwa gerak langkah kedelapan orang itu lincah sekali. Suatu pertanda mereka tentulah berkepandaian tinggi. Tetapi mengapa mereka tak melihat kehadiran beberapa orang di situ tetapi tingling seorang nona yang pandai menyimpan perasaan. Walaupun heran tetapi ia tak mau sembarang berkata apa-apa. Malah ia menanyakan pendapat Cagiyo tentang orang-orang itu. Ilmu kepandaian kaum Laut Selatan, terkenal penuh muslihat. Setiap tindakan mereka tentu mengandung maksud. Mereka tentu khawatir api yang dilepas pengemis sakti. Contoh itu akan menghabiskan tanaman mereka. Kemungkinan sikap mereka tak mengacuhkan kita ini adalah supaya kita masuk lebih lanjut ke daerah mereka. Hebat, sau pohcu memang pandai meneropong gerak-gerik orang. Lalu apakah kita juga akan lanjutkan langkah sesuai yang mereka harapkan itu tanya tingling. Diam-diam tinghang heran atas sikap tachinya yang selalu menanyakan pendapat Cagiyo. Padahal ia tahu bahwa tachinya itu seorang yang cerdas dan cermat. Setelah merenung sejenak, Cagiyo menjawab, apakah kita hendak melanjutkan langkah ke daerah mereka? Aku sendiri tak dapat memutuskan. Sebaiknya kita tanyakan pendapat saudara Ji, Hang Ting serentak berbangkit, serunya, karena sudah terlanjur berada di sini, daripada mundur lebih baik kita lanjutkan untuk melihat-lihat keadaan di sana, ia terus mendahului ayunkan langkah. Terpaksa Cagiyo menyusul di sampingnya dan kedua nona Ting itu mengikuti di belakang mereka. Kira-kira enam sampai tujuh tombak jauhnya, tiba-tiba terdengar daun-daun dan gerumbul pohon berderak-derak mendesirkan suara berisik. Hang Ping yang sudah merasakan siksaan dari racun tawon, sangat hati-hati sekali. Ia berhenti dan memandang ke sekeliling penjuru. Cagiyo tertawa ah tak perlu saudara curiga. Di sebelah muka sana terjadi pertempuran dasyat. Daun-daun itu bergoyang karena hamburan pukulan mereka Hang Ping terkejut. Ia duga kemungkinan tentu pengemis sakti Chong Chu yang bertempur. Walaupun ia mengkal atas sikap acuh-ta'acuh dari tokoh itu tetapi mengingat pengemis sakti itu merupakan satu-satunya tokoh persilatan yang menentang Shin Chiu Itkun atau ksatria tunggal dari Shin Chiu, ia tetap menaruh perhatian kepada pengemis saneh itu. Buru-buru ia cepatkan langkah. Setelah melintasi sebuah hutan kecil dari pohon-pohon bunga, tampak dua orang tengah bertempur seru. Si bungkuk sedang perang tanding dengan pemuda berpakaian bagus yang berada dalam biara rusak bersama pengemis sakti Chong Chu itu. Mereka bertempur dengan tangan kosong tetapi serunya bukan main. Cagiyok dan kedua nona ting tak kenal siapa pemuda berpakaian bagus itu. Tetapi karena melihat pemuda itu dapat mengimbangi kesaktian si bungkuk, diam-diam mereka terperanjat juga. Tiba-tiba Hong Ting teringat kata-kata si pengemis muda yang mengatakan bahwa pengemis sakti Chong Chu akan menyerahkan jiwanya kepada pemuda berpakaian bagus itu. Diam-diam Hong Ting curahkan perhatian mengikuti pertempuran itu. Atas dasar keterangan pengemis muda itu, Hong Ting memastikan pemuda berpakaian bagus itu tentu amat sakti. Tetapi alangkah kejutnya ketika menyaksikan bahwa kepandaian pemuda itu ternyata tidak terlalu berlebih-lebihan. Sukar dipercaya bahwa pemuda itu mampu mengalahkan pengemis sakti Chong Chu. Berlawanan dengan penilaian Hong Ping, Cagiyok dan kedua nona ting itu mengagumi kepandaian pemuda berpakaian bagus yang mampu menandingi si bungkuk. Kedua orang itu bertempur makin keras dan seru. Setiap gerakan tangan dan kaki tentu mengarah bagian maut dari lawannya, kedasyatan pukulan mereka sampai menimbulkan deru angin dasyat sehingga pakaian Hong Ting dan kawan-kawannya tertiup berkibaran. Tiba-tiba Hong Ting teringat bahwa dunia persilatan itu penuh dengan tipu muslihat yang licik. Ia menimang, adakah pemuda berpakaian bagus itu sudah mengetahui kedatangan pengemis sakti ke sini sehingga ia sengaja menyimpan kepandaiannya yang asli diam-diam timbul keinginannya untuk mencoba kepandaian pemuda itu. Hanya dengan care itu, baru ia dapat mengetahui benar-benar bagaimana sesungguhnya kepandaian pemuda itu. Hong Ting seorang pemuda polos yang tak punya perigalaman. Apa yang dipikirkan, terus saja dilaksanakan. Hai, berhenti serentak ia berseru kepada mereka. Saat itu pertempuran sedang mencapai puncak ketegangan yang menentukan. Karena teriakan Hong Ting, pemuda itu terkejut. Hanya sedetik ia terpencar perhatiannya tetapi akibatnya cukup besar. Si bungkuk dengan cepat menyelingap ke belakang dan secepat kilat menghantam bahu kiri dan mementur pantat pemuda itu dengan lututnya. Gerakan itu bukan alang kebayang cepat dan dasyatnya sehingga tampaknya tak mungkin pemuda itu dapat menghindar. Tiba-tiba pemuda itu mengangkat kaki kanan, lalu dengan ujung tumit kaki kiri ia berputar diri menghindar serangan itu. Dan serempak menampar dengan tangan kanan. Gerakan menghindar sambil balas menyerang itu benar-benar luar biasa. Dari diserang menjadi penyerang. Si bungkuk rupanya tak menyangka sama sekali akan gerakan itu. Ia terpaksa mundur tiga langkah. Melihat itu diam-diam Hong Ting mendamperat, hektometer, pemuda itu benar-benar licin sekali hampir saja aku dapat dikelabuinya. Tetapi karena sudah terlanjur berseru, ia pun tak mau mundur. Ia menampar kepada kedua orang yang bertempur itu seraya membentak, suruh berhenti mengapa kalian tak mau mendengar kedua orang itu sebenarnya hendak melangkah maju lagi tetapi karena gelombang angin tamparan Hong Ting itu mereka masing-masing mundur selangkah lagi. Cagiyok dan kedua nona itu terkejut melihat tindakan Hong Ting tetapi mereka tak berusaha mencegah. Ketika mengetahui siapa pengganggunya, si bungkuk tertawa dingin, hektometer, kiranya engkau titik Hong Ting tak mengacuhkan si bungkuk tetapi tetap memandang pemuda berpakaian bagus, serunya, bertempur adu kepandayan, setiap saat maut mengancam. Jika tak mengeluarkan kepandayan sungguh-sungguh, tentu akan celaka sendiri. Pemuda itu menduga Hong Ting hendak membantunya. Tentulah Hong Ting menyuruhnya mundur dan hendak menempur si bungkuk. Dengan dugaan itu, ia tak curiga dan hanya bersenyuk saja lalu berdiri di samping diam-diam pemuda itu merenung, sekalipun sudah kukerahkan seluruh kepandayanku tetapi aku tak dapat mengalahkan si bungkuk. Hektometer, tetapi tak boleh kuunjuk kelemahan. Pemuda itu tertawa, ah, menghadapi manusia semacam itu, perlu apa harus mengeluarkan seluruh kepandayan titik tiba-tiba Hong Ting mengangkat tangannya dan menyerangnya. Sudah tentu pemuda berpakaian bagus itu terperanjat sekali. Ia tak mengira akan diserang secara liar begitu. Dan lebih terkejut pula ketika mendapatkan bahwa tenaga pukulan Hong Ting lebih unggul dari si bungkuk tadi. Karena tak bersiap, pemuda itu tak berani menangkis. Ia mengangkat kakinya kanan, tubuhnya condong ke samping dan tahu-tahu ia sudah menghindar dua langkah. Hebat sekalipun care penghindaran itu, namun Hong Ting tetap membayanginya. Habis memukul, Hong Ting sudah maju merapat. Tangan kiri gunakan jurus menyusup laut mencari mutiara untuk menutup sepasang mata. Dan tangan kanan gunakan gerak Kin Leong Hieu untuk mencengkeram lengan kiri pemuda itu. Memang sebelumnya Hong Ting sudah mengatur rencana untuk menghadapi pemuda itu. Ilmu Kin Leong Hieu yang terdiri dari 20 jurus itu, merupakan ilmu tangan kosong untuk menangkap musuh yang jarang terdapat di dunia persilatan. Sekalipun pemuda itu cukup sakti tetapi ia tak mampu menghindar dari serangan istimewa itu. Dalam gugupnya ia gunakan jurus Raja Wali merentang sayap untuk menangkis tusukan jari Hong Ping. Tetapi ia tak berdaya menghindar lengannya dari cengkeraman Hong Ping. Seketika ia rasakan lengannya kesemutan. Begitu mudah dapat mencengkeram lengan pemuda itu, Hong Ping tertegun sendiri. Pikirnya, pengemis sakti contoh seorang tokoh sakti. Dan pemuda ini hanya biasa saja kepandainya. Aneh, mengapa pengemis sakti kalah dengan pemuda ini? Ah, mustahil. Tetapi tampaknya pengemis muda itu bicara dengan sungguh. Ah, benar aneh ini Hong Ping memang berotak cerdas tetapi ia tak mempunyai pengalaman sehingga ia tak dapat memecahkan persoalan itu. Ia tak menyadari bahwa gerak Kin Leong Chiu yang digunakan itu memang merupakan ilmu kepandain istimewa dari Xiao Lim Si yang jarang terdapat di dunia persilatan. Apalagi pemuda lawannya itu sama sekali tak berjaga-jaga sehingga mudah tercengkeram lengannya. Andai kata pemuda itu mengetahui bahwa Hong Ping hendak memusuhinya, tentulah ia bersiap-siap dan tentulah tak semudah itu Hong Ping akan mendapat kemenangan. Cha Giok, kedua nona Ting dan si bungkuk terkejut menyaksikan Hong Ping dapat menangkap pemuda itu. Mereka tak mengetahui ilmu apa yang digunakan Hong Ping tadi. Sedangkan karena pikirannya melamun, Hong Ping tertegun dan cengkeramannya pun kendor. Pemuda itu pun merontas Raya menyerempaki dengan memukulkan tangan kanan ke dada Hong Ping. Hong Ping gelagapan. Tetapi ia sudah tak keburu menghindar lagi. Terpaksa ia mengisar tubuh dan menangkis dengan tangan kanannya. Tetapi serempak dengan itu, Cha Giok pun mendahului lepaskan sebuah pukulan ke arah pemuda itu seraya membentak. Kawanan tikus jangan curang Cha Giok cerdas sekali. Dia selalu waspada. Demi melihat Hong Ping terlongong, dia cepat kerahkan tenaga. Pada saat pemuda itu bergerak, ia pun menyerempaki dengan melontarkan pukulan Pek Poh Sin Kun ke arah pemuda itu. Pemuda itu terkejut dan loncat mundur. Dengan begitu terpaksa ia tarik kembali pukulannya kepada Hong Ping tadi. Sudahlah saudara, Hong Ping tertawa mencegah Cha Giok, sebelum tujuan kita hendak menguji kepandayan dari orang laut selatan, perlu apa kita mengadu jiwa dengan orang yang tak kita kenal itu memang setelah hantamannya luput, Cha Giok hendak memburu. Ia heran mengapa Hong Ping mencegahnya, apakah saudara kenal dengan pemuda itu pernah bertemu sekali tetapi belum pernah tegur-menegur, sahut Hong Ping. Pemuda itu mendengus, berputar tubuh hendak angkat kaki tetapi si darah tinghang menghadangnya. Sambil memandang kepada Hong Ping darah itu tertawa apakah melepaskannya kita tak bermusuhan, mengapa perlu dirintangi sahut Hong Ping seraya memberi hormat kepada pemuda itu, aku hanya ingin menerima pelajaran dari saudara. Tak ada lain maksud apa-apa lagi. Harap saudara suka maafkan bukan saja pemuda itu bahkan Cha Giok dan kedua nona Ting itu tak mengerti apa yang dimaksud Hong Ping. Tiba-tiba terdengar suitan nyaring memecah angkasa. Asalnya dari dalam hutan. Si bungkuk tertawa dingin, serunya ilmu kepandayan dari Lemhebun, merupakan kumpulan dari ilmu silat Tionggoan kuno dan baru serta daerah sedak. Merupakan sumber ilmu silat baik golongan putih maupun hitam, jenis yang luar biasa maupun lurus. Sekalipun kalian memiliki kepandayan sakti tetapi hanyalah ibarat anay-anay membentur api. Atau kunang-kunang hendak beradu dengan rembulan. Jika maju selangkah ke muka lagi, berarti memasuki daerah terlarang dari desa Jui Losan. Jika kalian berani mati, silahkan coba. Maaf, aku tak dapat menemani komasi bungkuk berputar tubuh terus loncat masuk ke dalam gerumbul pohon. Memandang ke arah si bungkuk, tampak bangunan bertingkat yang tegak dengan megah dan terang benderang penyerangannya. Dari tempat Han Ping kira-kira 10 tombak jaraknya dapat mencapai di bawah bangunan tingkat itu. Han Ping berpaling kepada pemuda berpakaian bagus itu, serunya, apakah saudara datang bersama guru saudara mengapa sahut pemuda itu dingin-dingin? Han Ping tertawa hambar, ah, maaf, siapakah nama saudara yang mulia ah, jangan kelewat menyanjung. Aku yang rendah orang soho pemuda itu menyahut dingin. Apakah saudara ho anak murid dari pengemis sakti Chong Tzu pemuda itu merenung sejenak lalu menyahut, aku dan Chong Lo Chiampo tergolong dalam satu perguruan Kim Pei Bun. Tetapi Chong Lo Chiampo lebih tinggi tingkatnya. Chaggyok memandang ke arah kedua nona, ujarnya, partai-partai dalam dunia persilatan berjumlah banyak sekali, sukar dihitung. Baru pertama kali ini ku dengar nama Kim Pei Bun itu sesungguhnya Chaggyok hendak bertanyakan hal itu kepada kedua nona. Tetapi ia malu. Maka ia gunakan kata-kata yang berlingkar-lingkar. Ting-ling tersenyum, jika Sao Poh Chu yang berpengalaman luas tak tahu tentang partai itu, sudah tentu kami yang bodoh lebih tidak belum selesai. Menona itu mengucap, pemuda berpakaian bagus cepat menukas, memang dari dahulu kala, partai Kim Pei Bun itu hanya diwariskan dua orang. Jangankan kalian, Hektometer, sekalian tokoh-tokoh tua dalam dunia persilatan, hanya sedikit sekali orang yang tahu tentang partai itu siapakah nama mulia dari saudara Ho. Apakah saudara tak keberatan memberitahukan kata hunting pemuda itu kerutkan dahi, sahutnya, namaku Heng Chiu. Perlu apa engkau bertanya begitu jelas karena aku mengagumi pribadi saudara dan ingin bersahabat, hunting tertawa. Hal ini kelak kita bicarakan lagi. Memang wataku tak suka terlalu rapat dengan orang yang baru saja berkenalan sahut Heng Chiu si pemuda berpakaian bagus itu. Jual mahal benar, Cagiyok tertawa mengejek. Tetapi di luar dugaan hunting tidak marah, bahkan tertawa, ah, setiap orang memang mempunyai pendirian sendiri. Tak boleh dipaksa. Kalau saudara Ho tak mau mengikat persahabatan, aku pun tak dapat memaksanya. Sekalipun aku tak tahu bagaimana riwayat partai Kim Pei Bun itu, tetapi ku yakin tentu termasuk partai daerah Tiong Goan. Oleh karena Lam Hei Bun menghina ilmu silat Tiong Goan, tentulah saudara Ho akan ikut membersihkan hinaan itu. Dalam hal itu, aku dapat paksakan diri menyetujui, sahut Ho Heng Chiu. Tingling heran mengapa hunting yang biasanya angkuh dan keras kepala, saat ini begitu sabar menghadapi si pemuda baju bagus itu. Tetapi ia tak berani menyatakan sesuatu. Tinghang muak melihat kecongkakan pemuda Ho itu. Ia menyelinap di belakang Cagiyok, lalu menampar muka Heng Chiu. Plak, karena sedang bicara dengan hunting dan tak menyangka akan ditampar, Heng Chiu berbinar-binar kepalanya. Kedua belah pipinya terbekas guratan lima jari si nona. Dengan menggeram, Heng Chiu balas menampar tetapi darah itu loncat ke samping dan bersembunyi di belakang Cagiyok. Ho Heng Chiu perkeras tenaga dalam untuk memukul lagi. Mengapa saudara Ho memukul aku Cagiyok gerakan tangan kanan menangkis? Adu tenaga dalam itu membuat keduanya terkejut. Kedua bahu Cagiyok berguncang-guncang, tubuh terhuyung-huyung beberapa kali. Sedang Heng Chiu tersurut mundur dua langkah. Tingling deliki matuk kepada adiknya, Buda Hina yang berandalan, mengapa baru kenal saja engkau berani berolok-olok habis mendamprat? Tingling berpaling ke arah Ho Heng Chiu dan minta maaf atas kekurang ajaran adiknya. Heng Chiu berpaling ke samping. Tampak Tinghang dengan pakaian warna putih bersembunyi di belakang Cagiyok. Melihat Tinghang sudah cukup besar untuk disebut dewasa marahlah Heng Chiu. Beberapa usia adik Nona itu? Apakah Nona tak sungkan menyebutnya masih kecil dengus Heng Chiu? Tingling tersenyum, aku sudah memintakan maaf sendiri. Menurut Tata Susila, seorang pria tak boleh berkelahi dengan wanita. Masakan engkau hendak balas menamparnya mengapa aku tak berani sahut Heng Chiu? Cagiyok menyelutuk tetapi tanpa sebab apa-apa, saudara juga memukul aku. Jika aku menuruti jalan pikiran seperti itu, tentulah malam ini kita harus bertempur mati-matian. Sekalipun kalian berempat maju semua, aku pun tak gentar sahut Heng Chiu murka. Ucapan yang tak kabur sekali, Cagiyok tertawa mengejek, apakah saudara sudah lupa waktu tangan saudara kena tercengkeram tadi? Hektometer, jika saudara ji tak bermurah hati, mungkin saat ini saudara sudah terkapar di hadapan kita merahlah wajah Heng Chiu. Ketika ia hendak menumpahkan kemarahannya, Han Ping maju menghampiri. Heng Chiu sudah kenal kelihayan Han Ping. Melihat pernuda itu bergerak, Heng Chiu mendahului memukulnya. Han Ping mengisar ke samping lalu mundur tiga langkah. Angin pukulan Heng Chiu menyambar Ting Ling Nona itu buru-buru berputar diri untuk menghindar. Heng Chiu terkejut. Ia tak bermaksud memukul Nona itu. Buru-buru ia hendak mengaturkan maaf, tetapi mulut berat berkata. Karena tak tahu apa yang harus dilakukan, Heng Chiu terlongong memandang wajah Ting Ling. Ting Ling pun seorang Nona yang beratak kelas dan manja. Sejak menerima tamparan dari Han Ping, tak pernah ia melupakan hal itu. Dan setiap kali teringat, merahlah muka karena marah. Tetapi entah bagaimana, ia tak dapat membenci pemuda itu. Rupanya dendam yang terkandung dalam hatinya terhadap Han Ping itu, sekarang ditumpahkan kepada Heng Chiu. Seketika meluaplah amarah Nona itu. Sambil mendekap dada untuk melindungi diri. Ia deliki matuk kepada Heng Chiu. Keduanya saling berpandangan dan diam-diam sama mengerahkan tenaga dalam. Mereka saling menunggu siapa yang akan lebih dulu turun tangan. Semula memang Ting Hang hendak membuat tonar. Ia mengkal sekali terhadap sikap Heng Chiu yang angkuh itu. Tetapi setelah urusan berlarut sedemikian rupa hingga melibat tacinya, ia gugup juga. Tiba-tiba ia mendapat akal dan terus loncat ke samping Han Ping. Ia hendak mencari perlindungan pada anak muda itu. Heng Chiu memang tak mengerti hubungan antara keempat anak muda itu. Ia duga mereka berempat tentulah sahabat-sahabat karib. Cepat ia berkisar menghadap ke arah Ting Hang dan siap menyerangnya. Melihat adiknya terancam, tanpa banyak pikir lagi Ting Ling terus menghantam Heng Chiu. Nanti dulu Nona Ting tiba-tiba Han Ping berseru mencegah seraya menyongsong pukulan si Nona. Karena pencegahan itu, dapatlah Heng Chiu loncat menghindar ke samping. Tindakan Han Ping itu benar-benar mengejutkan Ting Hang, ia duga pemuda itu tentu akan membantu tacinya. Tetapi ternyata malah melindungi Heng Chiu, sambil loncat di tengah-tengah Heng Chiu dan Ting Ling. Han Ping berkata, kita sebenarnya tak saling kenal mengenal dan tak mempunyai dendam permusuhan suatu apa. Mengapa kita harus saling bakuh hantam? Aku terpaksa melerai, entah apakah saudara-saudara menyetujui tindakanku itu. Tidak malam itu Heng Chiu merasa serba salah. Habis bertempur dengan si Bung Kuk, lalu mengadu tenaga dengan Han Ping, tukar pukulan dengan Cha Giok, ditampar Ting Hang dan ngotot dengan Ting Ling. Dalam beberapa peristiwa itu ia selalu menderita kerugian. Sambil mengusap-usap tengkupnya ia menggerutu, ah, sial benar, sungguh seperti melihat setan titik sesungguhnya ia hanya menumpahkan kesialan yang diderita malam itu. Tiada maksud untuk memaki orang. Tetapi kata-kata itu telah menimbulkan salah paham. Kedua nona Ting panas hatinya. Han Ping pun marah karena kemarin dia juga dimaki berbau setan oleh pengemis sakti Chong Tu. Kalau bicara harap saudara sedikit pakai kesungkanan. Aku mengalah tetapi bukan berarti takut kepadamu serunya dengan marah. Heng Chiu terkesiap. Tiba-tiba ia menjawab murka, jika kalian hendak mengeroyok, silahkan turun tangan. Kero mencari-cari kesalahan begini, bukanlah laku seorang jantan Cha Giok mendengus, segala penyakit asalnya dari mulut. Begitupun segala bahaya. Jika saudara tidak ingin cari perkara, sebaiknya harus menghemat mulut. Jangan bicara yang tak berverguna Ting Hang tertawa mengikik. Jika engkau omong senakmu sendiri, berarti engkau menyediakan mukamu untuk ditampar Han Ting teringat akan ucapan si pengemis muda. Diam-diam ia menimang. Jika sampai bentrok dan pemudah itu sampai angkat kaki, kelak tentu sukar untuk mencarinya. Akhirnya ia terpaksa menahan sabar, katanya dengan tertawa, harap saudara Huo jangan salah paham. Terus terang, aku dan kedua nona ini memang paling benci kalau mendengar dimaki berbau setan. Kalau saudara tadi memang tak bermaksud apa-apa, kami pun takkan menarik panjang urusan ini. Heng Chiu pun segera teringat ketika di dalam darah gunung, ia mendengar Han Ting dimaki begitu oleh pengemis sakti. Segera ia tertawa dan mengaturkan maaf kepada Han Ting serta kedua nona. Diam-diam Heng Chiu menyadari bahwa di antara keempat pemuda itu, hanya Han Ting seorang yang bersikap bersahabat. Cha Gyok dan kedua nona itu bersikap memusuhinya. Setiap ucapan yang salah sedikit saja, mereka akan mempergunakan untuk alasan menyerangnya. Menyadari gelagat itu, terpaksa ia menahan kesabaran dan bersikap baik terhadap Han Ping, sebenarnya situasi tadi memang genting. Cha Gyok dan kedua Ting sudah siap menghancurkan pemuda itu setelah melihat Han Ping menegur dengan tajam. Tetapi ternyata keadaan berubah lagi, pemuda itu berbaik lagi dengan Han Ping. Karena hari sudah petang, Han Ping mengajak kawan-kawannya untuk melanjutkan langkah ke halaman gedung bertingkat itu. Sengaja ia berkata dengan suara nyaring agar didengar orang-orang dari Lem He Bun. Dan ia sendiri pun segera mempelopori maju. Kedua nona Ting segera mengikuti di belakangnya lalu Heng Chiu dan paling belakang adalah Cha Gyok. Setelah melalui beberapa petak tanaman pohon bunga, mereka tiba di muka gedung bertingkat yang terang-benderang penerangannya. Tiba-tiba terdengar suara orang tertawa nyaring dan pada lain kejap muncullah lelaki yang mengenakan baju benang emas yakni pengawal gedung yang tadi menyiram api. Mengingat tadi engkau berseru lantang untuk memberitahukan kedatanganmu, aku pun akan memberi pengecualian juga. Dengarlah. Dalam lingkungan seluas tiga tombak di gedung mega biru sini, penuh dipasangi alat-alat perangkap. Sekali salah tindak, tubuh tentu hancur lebur. Jika kalian tak percaya, silakan mencoba habis berkata orang itu menatap rombongan Hong Ping dengan tajam. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berputar tubuh dan melangkah masuk ke dalam gedung yang disebut mega biru itu. Hong Ping memandang ke arah gedung bertingkat itu dengan penuh perhatian. Dilihatnya empat penjuru keliling gedung itu tiada tampak sesuatu yang aneh. Satu-satunya yang agak berbeda ialah pohon-pohon bunga yang ditanam dalam kebon rumput gedung itu jaraknya jauh satu sama lain. Kira-kira terpisah sepuluh langkah. Pohon-pohon itu adalah pohon pek yang... Dan lain hal yang menyolok aneh, hanya tingkat bagian atas dari gedung itu saja yang terang-benderang, sedang bagian bawah gelap sama sekali. Hong Ping menduga tentu pohon-pohon itu ditanam dengan maksud tertentu. Tetapi ia tak tahu apa artinya. Berpaling kepada Cagiyok ia bertanya, harap saudara Cagiyok meninjau keadaan pohon-pohon itu. Apakah ada sesuatu yang aneh Cagiyok merenung beberapa saat lalu berpaling ke arah tingling, lembah raja setan termasyur dengan ilmu barisan. Kiranya Nona tentu sudah mewarisi kepandayan dan tentu dapat melihat apa yang disiapkan orang-orang lemhebun itu. Aku tak berani lancang memberi ulasan yang salah kemudian ia berkata kepada Hong Ping, harap saudara Ji tanyakan hal itu kepada kedua Nona Ting. Pengetahuanku terbatas. Masakan di hadapan ahli, aku berani mengunjuk diri dalam pada saat itu, tingling pun memandang susunan pohon-pohon itu dengan seksama. Diam-diam ia memaki Cagiyok yang licin. Kiranya pohon-pohon itu tidak disusun menurut bentuk barisan Kiyokiong Pat Kuatin. Nona itu kerutkan alis. Pohon pek, yang dan pohon-pohon bunga dalam kebon rumput itu, walaupun mencurigakan tetapi bukanlah merupakan barisan Kiyokiong Pat Kuatin. Mungkin di antara pohon-pohon itu hanya dipasangi alat-alat perangkap. Cakepoh termasyur tentang alat-alat rahasia. Sao pohcu tentulah paham akan ilmu itu. Maukah Sao pohcu membawa kami kesana Cagiyok menghela nafas, ujarnya, terima kasih atas pujian Nona. Sekalipun aku tak paham tentang ilmu alat-alat rahasia itu, tetapi aku bersedia menjadi pelopor. Habis berkata pemuda itu terus melangkah maju mendahului di muka hunting. Tetapi diam-diam dalam hati ia memaki tingling yang dianggapnya benar-benar seorang Nona yang licin dan banyak akal muslihatnya. Dengan mudah Nona itu dapat mengembalikan beban yang ditimpakan kepadanya kepada Cagiyok. Tiba-tiba hunting maju dan menarik lengan Cagiyok, masuk ke daerah terlarang ini adalah atas kemauanku. Bagaimana mungkin ku biarkan saudara yang terancam bahaya? Lebih baik akulah yang berjalan di depan sendiri ah, mengapa saudara Ji masih mengadakan perbedaan begitu tajam? Bukankah aku yang menjadi pelopor jalan juga sama saja? Tidak artinya Cagiyok tersenyum. Tiba-tiba Ting Hang menyelutuk, sudahlah, tak perlu kalian ribut-ribut. Lebih kita minta saudara Ho ini yang menjadi pelopor saja itu tergantung pada keberanian saudara Ho, sahut Cagiyok. Mengapa tak berani, sahut Heng Chiu terus melangkah maju. Tetapi dicegah hunting, jangan saudara, lebih baik aku saja yang menjadi pelopor hunting terus loncat ke muka dan diam-diam kerahkan tenaga dalam berjaga-jaga. Dan sekali enjot, ia melayang ke arah salah sebuah pohon. Ia ulurkan tangan kiri menyambar bunga. Hai, jangan menjamah pohon bunga itu. Lekas menyisih ke samping teriak tingling. Hang Ting terkejut dan buru-buru tarik pulang tangannya lalu loncat ke samping. Tepat pada saat ia loncat ke samping itu, tiba-tiba daun dari pohon bunga itu berguguran jatuh. Dari bekas ranting yang gugur daunnya itu, menghambur air sejauh satu tombak luasnya. Hang Ting duga, semburan air itu tentu mengandung racun. Segera ia ayunkan tangan menghantam pohon itu. Krak pohon bunga itu pun rubuh. Hang Ting terkesiap sendiri. Ia tak mengira bahwa pukulannya sedemikian dasyatnya. Tiba-tiba dari pangkal pohon yang rubuh itu menyemburkan air setinggi dua tombak lalu berhamburan turun ke empat penjuru. Sejak menderita siksaan terkena racun tawon, kini Hang Ting lebih hati-hati. Melihat hujan air beracun itu, cepat-cepat ia loncat balik ke tempat kawan-kawannya lagi. Pangkal kutungan pohon itu terus-menerus muntahkan air ke atas. Beberapa waktu kemudian barulah hujan air racun itu berhenti. Kedua nona Ting, Chaggyok dan Heng Chiu terkejut ketika Hang Ting terancam hujan racun. Baru setelah pemuda itu melayang balik ke tempatnya semula, Chaggyok menghela nafas perlahan. Ucapnya, jika aku yang mengambil tempat saudara Ji, kemungkinan tentu sudah tertimpa hujan air beracun itu setelah mengawasi dengan seksama. Berkatalah Ting Ling, jika pohon bunga itu ternyata hanya buatan orang, kemungkinan besar pohon-pohon pekiang dan padang rumput itu pun juga buatan orang. Di dalamnya tentu terdapat alat rahasia yang lebih ngeri. Menilik gelagatnya, tidaklah mudah untuk melintasi kebun rumput itu. Titik nona itu tak melanjutkan kata-katanya ketika melihat tingkat kedua dari gedung itu tiba-tiba padam penerangannya. Ah, betapapun bahayanya, tetapi kita tak dapat mundur. Titik kata Han Ping. Aku mempunyai saran entah dapat digunakan atau tidak. Tiba-tiba Heng Chiu menyelutup. Chaggyok tertawa dingin. Eh, tak kira kalau saudara Ho pandai juga tentang siasat. Rencana apakah hiar hendak saudara ajukan? Bukankah dengan menggunakan api diam-diam pemuda Ho itu terkejut? Pikirnya, keempat pemuda ini, selain memiliki kepandaian sakti, juga memiliki kecerdasan yang tinggi. Apa yang kupikirkan, ternyata dapat diduganya. Namun Heng Chiu tetap tenang dan hanya tertawa hambar. Benar, jika kita hendak menghindari bahaya, lebih baik kita gunakan api menyerang mereka. Alat rahasia dan segala jenis binatang beracun apapun, tentu akan hancur. Tingling tertawa perlahan. Pendapat saudara Ho itu, mungkin tak mudah dilaksanakan. Selain mereka tentu sudah memperhitungkan kemungkinan itu, pun mereka tentu sudah siapkan jago-jago sakti yang tak mudah kita kalahkan. Ah, maaf, memang kecuali rencana itu, aku tak mempunyai lain saran lagi. Buru-buru Heng Chiu menyusuli kata. Tirgeling tertawa dingin. Jika saudara Ho menyaksikan keteranganku tadi, tak apalah kalau kita coba-coba menggunakan api itu. Tetapi dikhawatirkan sebelum api itu menjalar ke atas tingkat, jiwa kita tentu sudah melayang hektometer. Aku tak percaya akan terjadi hal yang sedemikian. Anehnya kata Heng Chiu seraya mengeluarkan sebuah benda hitam. Hendak mencoba, benarkah pohon-pohon bunga buatan manusia itu tak dapat dihancurkan tingling melirik dan kerutkan alis? Serunya, pelor belerang Heng Chiu terkesiap, ujarnya, benar, memang pelor siau hangtan. Nona sungguh berpengalaman luas. Cagiyok menyelutuk, huh, orang persilatan manakah yang tak kenal akan keistimewaan ilmu menggunakan api dari lembah Raja Setan? Sayang saudara Ho sendiri yang kurang pengalaman tingling deliki metu dan tertawa, ah, sau pohcu kelewat memuji diriku. Oleh karena saudara Ho hendak mencoba gunakan api, lebih baik kita mundur ke belakang agar jangan menemani-nya terkubur di tempat ini. Cagiyok cukup kenal akan watak Nona itu. Jika tak perlu tentu tak mau bicara sembarangan. Cepat ia mundur dua langkah dan berkata kepada Han Ping, saudara Ji, mari kita mundur untuk menyaksikan keramaian ini. Sejenak berpikir, Han Ping menyahut, ini, pemuda itu tak dapat melanjutkan kata-katanya karena Ting Hang sudah menarik lengan bajunya. Ciciku selalu tepat memperhitungkan sesuatu. Jika dia mengatakan tak dapat menggunakan api, tentulah tak dapat titik marahlah Heng Chiu, aku tak percaya sama sekali titik ia merogoh korek dan menyulut. Tiba-tiba sesosok tubuh melayang di udara seraya berseru, Su Heng, berhentilah si pengemis muda yang rambutnya kusut masai, melayang di samping Heng Chiu. Heng Chiu berpaling dan tertawa dingin, kemanakah suhu pengemis muda itu tersipu-sipu memberi hormat kepada Heng Chiu, suhu sedang melihat tahu bungkuk bertempur lawan lengkong Siao. Heng Chiu meniup padam korek dan berkata dengan murka, saat perjanjian segera tiba, mengapa dia masih mempunyai kegembiraan untuk melihat pertandingan. Hektometer, kulihat dia memang sudah jemuh hidup ucapan itu membuat Cagiyok dan kedua nona ting terkesiap. Sedang honping pun gemetar. Diam-diam ia mendamperat, orang persilatan paling menjunjung tinggi kepada gurunya. Tetapi dia malah seenaknya saja memaki gurunya sendiri. Suatu hal yang jarang terdapat dalam dunia persilatan titik pengemis muda itu hanya tertawa-tawar, andai kata suhu mempunyai kesalahan, tetapi tak selayaknya di depan sekian banyak orang, suheng menghinanya. Apalagi waktu dari perjanjian itu masih belum saatnya titik hektometer, engkau berani memberi nasihat kepadaku tiba-tiba Heng Chiu menampar muka pengemis muda itu. Melihat gerakan tangan Heng Chiu menimbulkan deru angin dasyat, honping menduga pengemis muda itu tentu menghindar. Tetapi ternyata dugaannya itu meleset. Pengemis muda itu tetap tegak di tempat dan menerima tamparan itu. Plak, pengemis itu bergetar tubuhnya dan mengisar dua langkah ke samping. Mulutnya berlumuran darah dan bercucuran turun titik. Heng Chiu tertawa dingin, hektometer, rupanya engkau tahu aturan. Baik, ku berimu keringanan takkan ku tampar lagi tata susila antara yang muda dengan yang tua, aku tak berani melanggar. Sekalipun suheng membunuhku, aku pun tetap tak mau membalas, sahut si pengemis muda. Tiba-tiba Heng Chiu marah lagi, bagus, engkau berani menyindir aku ia ayunkan tangan menamparnya lagi. Secepat kilat honping meleset dan mencengkeram lengan Heng Chiu, serunya, harap berbicara dengan mulut, jangan dengan tangan Heng Chiu sudah kenal kelihayan honping. Jika pemuda itu sampai ikut campur, urusan tentu menjadi runyam buru-buru ia tertawa, apakah saudara hendak memintakan ampun untuknya maaf, aku tak berani lancang mencampuri urusan dalam perguruan saudara. Tetapi kumohon suka memandang mukaku dan jangan memukul sute saudara lagi pengemis kecil ini tak pernah menerima budi orang. Urusan antara kami berdua suheng dan sute, tak perlu orang lain campur tangan tiba-tiba pengemis muda itu menyelutup. Honping tertegun, apa? Apakah aku salah karena melerai itu pengemis muda itu tertawa dingin, suheng memaki dan memukul aku, sudah selayaknya. Siapa suruh engkau mencampuri urusan ini ho, rupanya engkau memang senang ditampar pengemis muda itu menengadah ke atas dan tertawa nyaring, Aha, hal itu tergantung dari aku si pengemis muda rela ditampar atau tidak heng cium mundur dua langkah. Rupanya ia menarik diri dari persoalan itu dan hendak menjadi penonton saja. Karena beberapa kali menerima ejekan pengemis muda itu, murkalah honping, hektometer, belum tentu hanya suhengmu saja yang dapat menampar mukamuh, aku tak percaya. Siapakah yang berani menampar pengemis ini? Pengemis muda itu makin menantang. Meluaplah darah honping. Maju selangkah ia mengangkat tangan kiri dan secepat kilat memukul dengan tangan kanan. Itulah salah sebuah jurus istimewa ajaran mendiang hui gong taisu. Pada saat tangan kiri honping diangkat, secepat kilat pengemis muda itu hendak menerkam pergelangan tangan honping. Setitik pun ia tak menyangka bahwa honping akan menyusuli dengan pukulan tangan kanan. Dalam gugupnya, pengemis itu buang tubuhnya mundur lima langkah. Tetapi honping tetap membayangi. Baru pengemis itu dapat berdiri tegak, honping pun sudah tiba. Mencengkeram bahwa pengemis itu dengan tangan kiri, honping ayunkan tangan kanan menampar mukanya. Tetapi tiba-tiba ia menarik pulang tangannya di tengah jalan titik. Sekalipun begitu, sekalian orang yang menyaksikan adegan itu, mengetahui bahwa honping telah memberi kemurahan pada pengemis muda itu. Tetapi tiada seorang pun yang tahu, ilmu pukulan apa yang digunakan honping untuk menampar itu. Diam-diam mereka pun mengakui. Andai kata ditampar dengan ilmu itu, mereka merasa tak mampu menghindar lagi. Sejak mengembara di dunia persilatan, belum pernah pengemis muda itu menerima hinaan seperti saat itu. Ia terlongong-longong. Honping mundur dua langkah dan berpaling kepada kedua nona serta Cagiyok, kita harus mencari daya untuk melintasi daerah berbahaya ini. Apakah kita akan mundur begini saja Cagiyok kerutkan daya berkata, alat-alat rahasia yang terpendam di daerah berbahaya itu, hebat dan ketat sekali. Untuk membobolkannya kiranya hanya ada dua kera atas permintaan honping, Cagiyok menerangkan, menurut umatku, dalam dunia persilatan dewasa ini, hanya ada seorang yang mahir tentang alat-alat rahasia itu. Sayang orang itu jauh sekali tempatnya, bukankah yang saupoh cu maksudkan itu si penghitung sakti N.I.O. Bun Giau, ketua marga N.I.O. Kepoh di Kim Leng itu tingling menyelutuk tawa. Cagiyok mengiakan, benar, kecuali orang itu, sukarku cari lagi orang yang mahir tentang soal alat-alat rahasia memang siapakah orang yang tak kenal akan kepandayan N.I.O. Bun Giau tentang ilmu itu. Tetapi apakah kita harus pergi ke Kim Leng mengundangnya? Kalau begitu, tak usah engkau katakan lagi Cagiyok tertawa, jangan terburu nafsu, no nothing. Aku belum bicara habis, untuk memasang segala macam perkakas rahasia itu, lebih dulu tentu direncanakan dalam bentuk gambar. Jika kita dapat memperoleh rencana gambar itu, mudahlah untuk menghancurkannya. Ting Hang tertawa mengejek, jangankan kita tak tahu di mana letak rencana gambar itu. Andaikah tak tahu bahwa misalnya gambar itu ditaruh di atas tingkat kedua dari gedung itu, kalau kita tak mampu melintas ke sana, tetap percuma saja. Aku rasa Kero yang engkau sarankan itu juga tak dapat dilaksanakan. Aku hanya mengemukakan Kero. Kero menghancurkan barisan musuh dan tak menyinggung tentang dapat atau tidaknya Kero itu dijalankan. Bantah Cagiyok membela diri. Apakah tiada lain Kero lagi kecuali harus memperoleh rencana gambar itu tukas haunting? Masih ada sebuah Kero lagi, Sahut Cagiyok, tetapi pun harus mencari pusat penggerak alat-alat rahasia itu. Asal kita rusakkan pusat penggeraknya, seluruh alat-alat rahasia tentu akan macet. Kero itu boleh kita coba. Hang Ping menyambut gembira, tetapi entah di manakah letak pusat penggerak itu menurut dugaanku, kemungkinan besar pusat penggerak alat-alat rahasia itu tentu berada di atas tingkat kedua itu kata Cagiyok. Cobalah saudara hitung, berapa jauh jaraknya dari sini ke tingkat kedua itu, kata Hang Ping. Cagiyok mengatakan kalau di antara empat tombak lebih sedikit. Eh, apakah engkau hendak gunakan ilmu ginkang teng-ting tok cui, naik alang-alang melintasi air, melayang ke sana tanya ting-ling. Kecuali dengan ilmu itu, apakah masih ada lain macam ilmu lagi sahut honping. Tetapi menilik gugurnya daun-daun pohon bunga tadi, di dekat alat-alat rahasia itu tentu terdapat orang yang menggerakannya. Sekalipun engkau memiliki ilmu sakti lari di atas rumput, rasanya sukar juga untuk menghindari bahaya. Lebih baik kita mundur dulu dan merundingkan rencana yang lebih sempurna. Mungkin kita dapat menemukan rencana yang tepat dan besok malam kita serbu lagi, kata ting-ling. Tetapi kalau mundur, bukankah kita akan ditertawai mereka? Harap saudara membantu dari belakang sini, aku hendak mencobanya, kata honping. Tiba-tiba pengemis muda yang terlongong-longong di samping tadi, maju selangkah dan berkata, Aku akan menemanimu honping merenung sejenak lalu mengiakan, Baiklah hai, mana bisa ting-hang cepat menyelutuk, hati orang sukar diduga. Jangan sampai engkau dicelakai orang secara menggelap. Lebih baik aku saja yang menemanimu aku seorang lelaki, mana mau mencelakai orang secara pengecut. Buda setan, jangan mengukur baju orang dengan bajumu sendiri dan perat si pengemis muda. Cis, pengemis busuk yang pura-pura suci, siapakah yang engkau maki sebagai buda setan itu teriak ting-hong? Tiba-tiba terdengar suara orang tertawa. Nadanya nyaring memecah angkasa. Apakah jelek orang meminta nasi itu? Rasanya lebih utama daripada raja setan, putri setan yang berlumuran kejahatan seru orang itu. Dan pada lain saat sesosok tubuh melayang di belakang si pengemis muda. Sekalian orang terkejut. Ternyata pendatang itu bukan lain adalah pengemis sakti Chong Tu. Heng Chiu buru-buru maju memberi hormat. Suhu titik sudahlah, saat ini masih kurang tiga hari dari waktu perjanjian. Harap menunggu, seru Chong Tu. Ah, murid tak berani lancang, sahut Heng Chiu. Chong Tu memandang kepada si pengemis muda. Tiba-tiba wajah pengemis sakti itu memeringas, tegurnya, siapakah yang memukulmu harap suhu jangan marah. Murid dan sute tadi bergurau, buru-buru Heng Chiu menerangkan. Chong Tu menengadah ke langit dan tertawa keras. Bagus, bagus, engkau memukul dengan bagus sekali. Ha, ha, memukul bagus sekali. Titik serunya dengan penuh hamburan ada kemarahan yang tertahan. Tetapi nada tertawa itu makin lama makin rawan, makin menyayat hati. Pengemis muda menghela napas panjang, ujarnya, harap suhu jangan murka. Memang sudah selayaknya suheng memukul sampai dua kali kepadaku tadi, Chong Tu hentikan tertawanya. Sepasang matanya berkilat-kilat memandang Heng Chiu, sudah sepuluh tahun aku tak melihatmu. Tentulah sekarang kepandayanmu jauh lebih maju walaupun dipandang sedemikian rupa oleh gurunya, tetapi tangannya Heng Chiu tak gentar bahkan mengunjuk sikap yang angkuh. Ia balas tertawa dingin, ah, harap jangan kelewat memuji. Mungkin masih kalah tinggi dengan Sute, baiklah, kalian berdua cobalah menguji kepandayan, agar dapat kulihat siapa yang lebih tinggi kata Chong Tu. Waktu tiga hari itu, sebentar saja sudah akan tiba. Mengapa suhu masih mempunyai selera untuk bermain meta, kata Heng Chiu seraya mengeluarkan sebuah lencana emas sebesar genggam tangan dan diacungkan ke atas. Melihat lencana itu, serem tak Chong Tu berlutut ke tanah. Si pengemis muda pun ikut berlutut juga. Sekalian orang terkejut buru-buru mereka memandang ke arah lencana yang dipegang Heng Chiu. Sikap Heng Chiu makin congka. Dengan tertawa sinisya berseru, peraturan perguruan Kim Pei bun, apakah kalian masih ingat Chong Tu menghela nafas? Murid telah menerima budi Kim Pei Suchou yang besar. Mana berani menghina perguruan sendiri dan melupakan budi itu, serunya. Asal kalian masih ingat, cukuplah titik kata Heng Chiu. Tiba-tiba Chagiyok menyelutuk, dalam kata maupun tindak, Harap saudara Ho suka mengingat bahwa lencana emas itu hanya dapat mengikat anak murid Kim Pei bun. Tetapi lain orang tak percaya apa-apa rupanya Chagiyok khawatir, pemuda Ho itu akan menggunakan kesempatan itu untuk memerintahkan pengemis sakti Chong Tu menindak dirinya selaku balas dendam. Jika hal itu terjadi, ia tentu celaka. Heng Chiu tertawa gelak-gelak, anak murid Kim Pei bun patus sekali kepada perintah Kim Pei ini. Setiap yang diperintahkan tentu akan dikerjakan sampai selesai titik tiba-tiba serangkum angin menghembus. Tau-tau Ting Ling menyelonong hendak merebut lencana emas di tangan Heng Chiu. Kiranya nona itu juga mengandung pikiran yang sama seperti Chagiyok. Dia khawatir Heng Chiu akan memerintahkan Chong Tu dan pengemis kecil itu untuk mencelakai dirinya. Maka ia nekat hendak merebut lencana itu. Andai kata tak berhasil, pun sekurang-kurangnya, dapat mendesak Heng Chiu agar tak sempat memberi perintah semacam itu lagi. Heng Chiu terkejut, ia tak menduga akan diserang begitu rupa. Dalam gugupnya ia turunkan tangan kanan yang menceka lencana itu ke bawah untuk menghindari sambaran Ting Ling. Tetapi Ting Ling bergerak cepat sekali. Walaupun Heng Chiu tepat bertindak menyelamatkan lencana, tetapi tak urung si kulengannya tersambar ujung jari si nona. Sakitnya bukan alang kepalang dan lencana pun hampir saja terlepas jatuh. Luput menyambar, Ting Ling susuli pula dengan gerakan tangan kiri dan tendangan kaki kanan. Ia mengarah dua buah jalan darah di tubuh Heng Chiu. Heng Chiu mendengus dan menyurut mundur tiga langkah untuk menghindar. Pada saat Ting Ling bergerak tadi, diam-diam Chagiok pun sudah siap. Begitu Heng Chiu mundur ke tepi padang rumput, cepat ia berteriak dan lepaskan sebuah hantaman. Pukulan itu dilancarkan dengan perhitungan waktu yang tepat sekali. Jika Heng Chiu mundur-mundur lagi, tentu akan terjebelus dalam perkakas rahasia orang Lem Hei Bun. Tetapi kalau berani menangkis, karena tak sempat mengerahkan tenaga dalam, tentu celaka. Kalau tidak mati pasti akan terluka berat. Apalagi nanti Ting Ling, tentu akan menyusuli dengan serangan berikutnya. Pada saat maut hendak merenggut jiwa Heng Chiu, tiba-tiba Chong Tu menggeram dan lepaskan pukulan untuk menggempur pukulan Chagiok. Pukulan Pah Poh Sin Kun yang dilepas Chagiok itu, dilambari dengan sembilan bagian tenaganya. Ia memang hendak melukai Heng Chiu syukur dapat menghancurkannya. Tetapi karena dilanda dari samping oleh pukulan Chong Tu, Chagiok terdorong ke muka. Dengan demikian pukulannya pun mencong ke atas. Melihat itu Ting Ling cepat lancarkan tiga kali serangan kepada Heng Chiu. Tetapi saat itu Heng Chiu sudah longgar dan dapat menangkis serangan si Nona. Sambil goyangkan lencana emas, berserulah pemuda itu, Chong Tu, murid angkatan ke-12 dari Kim Pai Bun, bersiaplah menerima perintah titik mendengar itu, Ting Ling melengking dan menyerang dengan jurus bunga mengebut pohon. Sambil menangkis dengan tangan kiri, Heng Chiu berteriak kepada pengemis sakti Chong Tu, lekas bertindak untuk melindungi lencana emas dan cepat menghan titik baru ia berseru. Demikian, Ting Ling pun juga menyerangnya lagi sekaligus dua buah jurus. Tangan kiri menusuk mata, tangan kanan menghantam dada. Chong Tu murid angkatan ke-12 dari Kim Pai Bun, dengan hikmat menerima perintah Chong Tu berseru dan serempak loncat ke tengah Heng Chiu dan Ting Ling. Hanya perlahan saja ia mendorong Ting Ling. Melihat itu timbulah keinginan si Nona untuk menjajal kesaktian pengemis sakti yang termasyur itu. Setelah mengerahkan tenaga, ia balas mendorong dengan kedua tangan reja. Ketika dua buah tenaga saling berbentur, segera Ting Ling rasakan sesuatu yang tak wajar. Sekalipun gerakan pengemis sakti itu perlahan saja tampaknya, tetapi ternyata memancarkan tenaga yang hebat sekali. Ia rasakan jantungnya berdetak keras. Buru-buru ia loncat mundur. Karena Chong Chiu memang tak niat mencelakainya, pula karena Nona itu cepat dapat menyadari bahaya, dapatlah ia terhindar dari akibat yang lebih hebat. Heng Chiu tertawa dingin, serunya, murid perguruan Kim Pai Bun, paling taat pada perintah lencana. Jika pemegang lencana dihina orang, sudah tentu murid Kim Pai Bun tak boleh tinggal diam. Ku berimu waktu dalam tiga jurus, harus menghancurkan orang yang berani merebut lencana tadi, sebagai hukuman dari tindakan mereka yang lancang seketika berubahlah wajah Chong Chiu mendengar perintah itu. Ia berpaling kepada Heng Chiu. Tetapi sebelum sempat bicara, Heng Chiu sudah mendahului mengayunkan lencana emas ke atas kepala dan berseru dengan marah, dalam tiga jurus jika tak mampu membunuh orang itu, akan menerima hukuman menurut peraturan Kim Pai Bun. Kata-kata itu diucapkan dengan serius dan bengis. Dan anehnya, seorang tokoh termasyur seperti pengemis sakti Chong Chiu hanya tundukan kepala menerima perintah itu dengan menghela nafas. Murid angkatan ke-12 dari Kim Pai Bun, dengan hikmat akan melaksanakan perintah Kim Pai seru pengemis sakti terus mengangkat tangan kanan dan menghantam ke arah Ting Ling. Pukulan itu dilancarkan dengan tenaga penuh sehingga menimbulkan deru angin yang menderu-deru hebat, mirip dengan ombak samudera dilanda angin prahara. Han Ting terkejut dan cepat melindungi di muka Ting Ling, serunya, harap lo Ciam Pua suka memberi kemurahan ia menangkis dengan tangan kanan. Sekalian orang terkejut melihat kedasyatan pukulan Chong Chiu. Bahkan Ting Hang menjerit dan memejamkan mata. Tetapi darah itu dikejutkan oleh suara Han Ping yang tertawa nyaring dan berseru memuji kedasyatan tenaga Chong Chiu. Buru-buru ia membuka mata. Ah, ternyata pemuda itu tak kurang suatu apa. Darah itu menghela nafas longgar. Cici apakah diatak kurang suatu apa dalam menangkis pukulan pengemis itu tanyanya. Ting Ling menghela nafas perlahan, sahutnya, kulihat tenaga dalamnya hanya terpaut sedikit di bawah Chong Chiu. Yang paling terkejut melihat peristiwa itu adalah Heng Chiu. Diam-diam ia memutuskan, menilik usianya, pemuda itu masih muda tetapi sudah memiliki tenaga dalam yang sedemikian hebatnya. Jika beberapa tahun lagi, dia tentu jauh lebih berbahaya dari sekarang. Ah, lebih baik ku suruh Chong Chiu untuk melenyapkannya agar jangan menimbulkan bahaya di kemudian hari. Segera ia mengacungkan lencana emas dan berseru, bunuh juga orang yang berani melindungi perampas lencana itu Chong Chiu makin terkesiap. Ia sayang kepada Han Ting tetapi takut melanggar perintah Kim Pei. Ia menghela nafas. Tetapi akhirnya perlahan-lahan ia mengangkat tangan kanan dan didorongkan ke muka dengan tenaga penuh. Sekalipun dalam benturan tadi, Han Ting rasakan darahnya bergolak keras, tetapi ia seorang pemuda yang berdarah panas berkepala keras. Tak mau ia unjuk kelemahan di hadapan sekian banyak orang. Ia paksakan diri mengerahkan tenaga dalam untuk menenangkan darahnya yang bergolak. Beberapa jenak kemudian ia dorongkan kedua tangannya untuk menyambut serangan Chong Chiu. Pukulan Chong Chiu itu tampaknya biasa saja. Tetapi sesungguhnya pukulan kedua itu jauh lebih keras dari pukulan yang pertama tadi. Ketika saling berbentur Han Ting tersurut mundur dua langkah. Pengemis sakti Chong Chiu kerutkan alis dan berseru nyaring, terimalah pukulan pengemis tua yang ketiga. Jika engkau tak mati, biarlah aku yang menerima hukuman perguruan ia menutup kata-katanya dengan lontaran pukulan. Pukulan itu dilambari dengan seluruh tenaganya. Kedahsyatannya tak terperikan. Anginnya sampai menyambar pakaian Cha Giok dan kedua nona Ting. Han Ping benar-benar keras kepala. Ia tak mau menghindar dan menangkis dengan kedua tangan didorongkan ke muka. Des titik tubuh Han Ting terlempar ke udara dan melayang jatuh beberapa meter jauhnya. Pengemis sakti Chong Chiu menghela nafas panjang, serunya, Sudahlah, sudahlah. Pengemis tua rela menerima hukuman perguruan. Tetapi juga kagum setulus hati perlahan-lahan pengemis sakti itu berputar tubuh dan memberi hormat ke arah Kim Pai, murid ke-12 dari Kim Pai Bun, menyerahkan diri menerima hukuman Hang Chiu menengus dingin. Lencana disimpan kembali dan ia lari tinggalkan tempat itu. Pengemis sakti Chong Chiu dan pengemis kecil segera lari mengikutinya. Tak lama mereka pun lenyap. Setelah mereka pergi, barulah Cagiyok dan kedua nona itu segera menghampiri Han Ping. Han Ping tegak seperti patung. Wajahnya pucat seperti kertas. Ting Hang mengucurkan air mata. Ketika ia menjamah pemuda itu, tiba-tiba dari belakang terdengar suara orang berseru mencegahnya, jangan ketiga orang itu berpaling ke belakang. Tampak seorang lelaki bertubuh tinggi besar dan berwajah gagah berwibawa, tegak pada jarak lima langkah jauhnya. Bahwa kedatangan orang itu sedikit pun tak mengeluarkan suara, benar-benar membuat Cagiyok dan kedua nona itu tercengang-cengang. Lelaki pendatang itu ternyata mengenakan pakaian kim ih atau baju bersulam yakni pakaian seragam dari penjaga gedung bertingkat itu. Lelaki itu melangkah ke samping Han Ping, memandangnya beberapa jenak lalu berkata dengan nada dingin kepada Cagiyok dan kedua nona, dia menderita luka dalam yang parah. Sekalipun dapat disembuhkan tetapi paling tidak harus memakan waktu beberapa hari. Demi memandang keadaannya, malam ini akan ku beri kelonggaran. Lekas kalian tinggalkan tempat ini tingling tertawa dingin. Ia menetpuk punggung Han Ping. Pemuda itu menguat dan muntahkan segumpal darah segar. Cagiyok pun cepat menutup jalan darah di perut Han Ping, lalu memanggulnya, kita angkat kaki dari sini terus melangkah pergel. Kedua nona itu pun segera mengikuti mengawal di belakang. Baru beberapa langkah jauhnya, terdengar pengawal gedung tadi berteriak, berhenti sambil membenam jarinya ke dalam bubuk bihunhun, tingling berpaling. Mengapa? Apakah engkau menyesal pengawal gedung itu melesat ke tempat ketiga muda muri itu? Tegurnya, apakah dia terkena racun sengatan tawon sejenak merenung? Cagiyok menyahut? Benar, tetapi apa bahayanya seekor tawon saja? Apakah dapat membahayakan jiwa sahuk pengawal gedung itu dengan dingin? Untunglah dia yang terkena, andai kata engkau, hektometer, mungkin racun tawon itu sudah bekerja. Titik ia mengeluarkan sebuah kantong dan mengambil botol batu kemala putih. Dituangnya dua butir pil berwarna hitam lalu, dua butir pil ini, khusus untuk mengobati segala macam racun. Sebelum engkau obati, berilah dia minum pil ini, tinghang menyambuti pil itu, bagaimana jika pil ini bukan obat pemunah racun? Titik jika tak percaya, jangan diberikan kepadanya teriak pengawal itu dengan murka lalu berputar tubuh dan melangkah pergi. Khawatir tinghang akan menyelutuk lagi, buru-buru Cagiyok mendahului, memang dalam dunia persilatan terdapat tata susila yang melarang orang mencelakai orang yang sudah terluka. Harap Nona jangan curiga lagi, ia terus lanjutkan langkah. Tingling pun suruh adiknya menyimpan pil itu baik-baik. Pengawal gedung itu ternyata memegang janji. Kira-kira dua-tiga tombak jauhnya, terdengar suara suitan berbunyi nyaring. Hutan pohon bunga yang penuh dengan penjaga-penjaga itu, tiada seorang pun yang bergerak merintangi perjalanan mereka. Setelah keluar dari tempat itu, mereka berhenti di dalam sebuah lembah. Tempat itu kira-kira tiga li jauhnya. Hang Ping dibaringkan di tanah dan mulailah Cagiyok menguruturut tubuh pemuda itu. Setelah dapat duduk, Hang Ping menghela nafas, pukulan pengemis tua itu telah melukai organ dalam tubuhku. Lukanya cukup parah, mungkin tak dapat sembuh dalam waktu yang singkat. Kalian titik ia berhenti sejenak lalu, jika saudara Cha dan nona berdua mempunyai lain urusan yang penting, silahkan. Tak perlu mengurusi diriku, habis berkata Hang Ping menggeliat bangun dan hendak pergi. Ting Hang buru-buru mencegahnya, lukamu begitu berat, hendak kemana engkau Hong Ping geliki matu dan menyahut dingin, apa pedulimu? Minggirlah ia menyiap. Ting Hang tahu pemuda itu tinggi lewekangnya. Buru-buru ia kerahkan tenaga dalam untuk menangkis. Ternyata dalam keadaan terluka saat itu tenaga dalam Hong Ping masih belum kembali. Tenaga dorongan itu hanya tenaga luar, sedang tenaga tangkisan Ting Hang menggunakan tenaga dalam. Seketika tubuh pemuda itu bergetar dan terdampar ke belakang sampai tiga langkah dan jatuh terduduk. Huak beberapa kali ia muntah darah. Plak titik. Ting Ling menampar pipi adiknya dan mendamprat. Budak hina, mengapa engkau menggunakan kekuatan sungguh-sungguh? Ting Ling terus melesat ke samping Hong Ping dan berjongkok. Ting Hang menangis, ah, aku lupa kalau dia sedang menderita luka dalam, darah itu pun cepat menghampiri ke samping Hong Ping dan bertanya dengan terguguh, apakah engkau terluka Hong Ping menggeliat bangun. Sambil mengusap mulutnya yang berdarah ia tertawa, aku tak menyalahkan engkau ia terus berputar tubuh dan melangkah ke muka. Ting Ling terkesiap, harap berhenti dulu, saudara Ji. Dengarkanlah aku hendak bicara sedikit, saudara terluka berat. Jika memang mau pergi, lebih baiklah kalau menyalurkan darah dulu, seru ca giok. Hong Ping berpaling, rasanya tak perlu, aku masih kuat bertahan. Apakah yang saudara berdua hendak mengatakan kepada ku Ting Ling menghela nafas, adalah karena hendak melindungi aku maka engkau terluka oleh pukulan pengemis tua itu. Dengan pergi begitu saja, bagaimanakah perasaan hatiku hari Ting tertawa hambar, harap Nona tak usah pikirkan hal itu. Memang demikianlah watak hidupku. Jika belum mati, kelak kita pasti akan berjumpa lagi. Tak perlu saudara memikirkan diriku dan menelantarkan urusan penting kata ca giok, baru beberapa hari berkenalan, rasanya hubungan kita sudah seperti sahabat lama. Tak peduli bagaimana pandangan saudara kepada diriku, tetapi aku mengagumi sekali pribadi saudara. Sekalipun karena perangai saudara tak suka menerima pertolongan orang, tetapi dalam keadaan terluka berat saudara hendak pergi itu, benar-benar membuat hatiku tak enak sekali. Tiba-tiba dari tempat gelap tak jauh di sebelah samping mereka, terdengar orang menyelutuk, aha, benar-benar tak menyangka kalau ca cu Jing mempunyai seorang putra yang begitu baik hati. Sungguh membuat aku si orang tua kepingin sekali ca giok kenal siapa orang itu. Ia tertawa murka, apakah itu bukan leng lociampu terdengar suara tertawa macam tambur pecah. Benar, ternyata engkau kenal suaraku, sesaat muncullah seorang lelaki Kate yang berwajah panjang tirus. Sepasang matanya berkilat-kilat tajam. Ia menghampiri haunting dan ketiga pemuda kawannya itulah lengkong siau, salah seorang tokoh dari ketiga manusia racun lembah seribu racun. Ting Ling cepat melesat ke muka Han Ping, dan memberi hormat paman lengkong, Ling Ji mengaturkan hormat lengkong siau batuk-batuk dua kali, tertawa, ah, kelewat menjunjung. Bilakah engkau begitu menaruh hormat kepada paman mu lengkong ini? Ting Ling tertawa, dalam dunia persilatan, siapakah yang tak tahu akan persahabatan antara lembah raja seran dengan lembah seribu racun wajah lengkong siau berubah gelap. Dengan tertawa dingin ia menyahut, setiap orang mengatakan bahwa cerdas sekali, banyak akal kaya muslihat. Rasanya hal itu memang benar. Asal terhadap paman lengk ini, jangan engkau terlalu banyak memberi bubuk obat Ting Ling tertawa, dalam wilayah Kang Lam sampai ke Kang Pak, siapakah yang tak, lengkong siau menukas dengan tertawa gelak-gelak, percuma engkau merangkai pujian setinggi langit, karena paman mu lengk ini tetap takkan terkecoh. Nama tiga manusia beracun, masakan hanya gelar kosong doang? Minggirlah dengan matanya yang tajam dapatlah Chao Gyok menerka bahwa lengkong siau hendak menindah Hon Ping. Diam-diam pemuda itu menimang, kepandaian manusia tua beracun ini, tiada yang menandingi. Jika dia benar-benar hendak membunuh Hon Ping, pemuda itu tentu takkan lolos. Pemuda itu memang aneh tabiatnya. Sebentar bersikap angkuh, sebentar bersikap perwira. Wataknya sukar diduga, sukarlah ku pakai tenaganya. Lebih baik ku biarkan situa beracun itu mengakhiri jiwanya. Biarlah kedua budak perempuan itu menubruk bayangan kosong. Dengan pertimbangan itu, ia sengaja membisiki Hon Ping supaya pemuda itu menyalurkan tenaga dalam, kemungkinan akan terjadi pertempuran dasyat, ujarnya. Sekalipun hanya dengan bisik-bisik tetapi telinga lengkong siau yang tajam tetap dapat menangkap pembicaraan itu. Belum Hon Ping menyahut, tiba-tiba Ting Ling tertawa mengikik, sungguhpun Paman Leng sudah kenal dengan kami berdua taci beradik, tetapi kami benar-benar belum mengetahui kedudukan Paman dalam lembah seribu racun. Entah jatuh pada urutan nomor berapakah Paman Leng ini? Pertanyaan itu membuat lengkong siau tertegun heran. Ia benar-benar tak tahu apa yang dimaksud si Nona dengan mengajukan pertanyaan semacam itu. Tanyanya, perlu apa engkau tanyakan hal itu Ting Ling tertawa, tiada seorangpun dari lembah seribu racun yang tidak beracun. Tiada seorangpun dari lembah raja setan yang tidak seperti setan. Jika Paman Leng berani menjawab pertanyaanku, kutanggung Paman tentu menyadari gelagat dan tinggalkan tempat ini, lengkong siau merenung sejenak, tertawa, benarkah begitu? Aku ingin coba-coba. Dengarlah, aku termasuk dalam urutan nomor dua. Benarkah engkau mempunyai akal setan yang hebatih? Kiranya Paman kedua Leng, Ting Ling tertawa. Ah, ah, jangan menyanjung entah berapakah usia Paman tahun ini tanya si Nona pula. Lengkong siau kerutkan alis dan membentak marah, budak setan, siapa sudi meladani bicara seperti itu? Lekas menyingkir, jangan sampai membakar kemarahanku. Hektometer, apa engkau tak sayang batok kepalamu akan kupisahkan dari lehermu namun Ting Ling tetap ganda tertawa, seluruh orang persilatan tahu bahwa lembah seribu racun itu mahir dalam ilmu meramu racun. Tetapi sedikit sekali orang yang tahu bagaimana riwayat asal-usul kepandaian kaum lembah Raja Setan itu. Mendengar itu tanpa disadar, tertariklah hati Lengkong siau. Dan bertanyalah ia serentak, umurku sekarang 64 tahun, dilahirkan pada bulan 7 tanggal 3, biar engkau tahu semualah dan jangan bertanya-tanya lagi ai, hari lahir Paman hanya terpaut lebih dulu dua hari dari hari jadi lembah seribu racun. Rupanya hawa setan tidak berat tetapi juga tidak ringan sudah tentu Lengkong siau segera menyadari bahwa dirinya hendak dipermainkan nona itu yang mengoceh tak keruan. Rupanya nona itu tentu hendak main siasat mengulur waktu. Sambil melangkah maju ia membentak, jangan ngoceh tak keruan seperti setan. Awas, berani mempermainkan aku, tentu ku bunuhmu dulu Ting Ling pun tahu bahwa kera bermain siasat mengulur waktu seperti itu tentu tak dapat mengelabui Lengkong siau. Tetapi betapapun ia harus melanjutkan siasat mengulur waktu itu beberapa saat lagi. Dengan tenang ia tertawa, jangan marah, Paman Leng. Malam ini hendak ku persembahkan kepadamu kera memanggil arwah jangan ngaco belo. Siapa sudi percaya di dunia benar-benar terdapat kepandaian semacam itu bentak Lengkong siau. Melihat siasatnya tak mempan, guguplah Ting Ling. Ia tampil selangkah ke muka Lengkong siau. Serunya, jika Paman Kedua Leng tak percaya hal itu, jangan marah kalau aku berlaku kurang hormat Lengkong siau ayunkan tangan kiri, lepaskan hantaman ke arah Ting Ling. Untunglah Ting Ling sudah siap. Ia selalu memperhatikan setiap gerak-gerik orang. Tahu bahwa hantaman itu dilambari tenaga dalam yang hebat, ia tak berani menangkis melainkan mundur dua langkah. Karena Paman Leng menekan sekali, terpaksa aku berlaku kurang hormat. Serunya seraya ayunkan tangan kanan ke udara untuk menarik perhatian Lengkong siau. Dan serempak dengan itu tangan kiri merogoh obat bubuk dari bajunya. Sekonyong-konyong terdengar suara suitan panjang memecah angkasa. Dan pada lain kejap, sesosok bayangan melesat tiba. Tepat pada saat tangan Ting Ling diturunkan, orang itu pun sudah tiba di hadapan Lengkong siau. Berpakaian serba hitam, wajahnya contrang-contrang mirip setan. Tegak di hadapan Lengkong siau tanpa berkata. Kemunculan orang itu tak saja membuat Lengkong siau terkejut, pun Ting Ling juga tersirap kaget. Tetapi Nona itu cepat dapat mengembalikan ketenangannya. Tak peduli pendatang ini kawan atau iauan, yang penting apabila perlu, aku harus mengajak Cagiyok dan adik Hang untuk mengenyahkan Lengkong siau. Diam-diam ia memutuskan dalam hati. Setelah menentukan rencana, ia tertawa dingin, dalam dunia yang begini luas, segala keandahan tentu dapat terjadi. Paman Leng sekarang tentu percaya omonganku tadi. Lengkong siau menengadahkan kepala dan tertawa gelak-gelak, serunya, dalam sepanjang hidupku, pernah melihat segala macam manusia. Tetapi tak pernah melihat bangsa setan siluman. Bahwa kali ini dapat berhadapan muka, benar-benar suatu pengalaman yang menyenangkan sekalilah menutup kata-katanya dengan hantamkan tangan kanannya ke dada orang aneh itu. Ting-ling tahu kelihayan tokoh lembah seribu racun itu. Ia cemas orang aneh itu akan binasa di bawah tangan Lengkong siau. Cepat ia hendak membantu. Tetapi orang aneh itu mendahului dengan memutar tubuh menghindar beberapa langkah dan secepat kilat tangannya mencengkeram bahu Lengkong siau. Ting-ling tertegun menyaksikan gerakan orang yang amat cepat sekali. Terpaksa ia tunda tindakannya memberi bantuan. Lengkong siau miringkan tubuh ke samping seraya balas menyambar pergelangan tangan orang aneh itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!